selamat sore buat sahabat-sahabat para petani nusantara semoga kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat teman-teman ya nah oke jadi baik teman-teman pada sore hari ini yaitu tepatnya tanggal 19 Juli nah jadi pada kali ini teman-teman kita akan membahas cara pakai pupuk bioposphat yang baik dan benar itulah yang akan kita bahas bisakah dicampur dengan yang lain-lain akan kita bahas teman-teman ya sebelum kita membahas kita akan lihat dulu sebentar perkembangan CMK silimnya ini nah ini dia CMK silimnya jadi untuk sore ini kami akan melakukan pengecoran untuk CMK silim ini selamat menikmati nah terlebih dahulu ini dia teman-teman bentuk dari pupuk bioposphat nah ini dia nah ini dia bentuknya teman-teman nah ini nah jadi sekarang kita bahas teman-teman yaitu pupuk bioposphat nah jadi untuk unsur haranya pupuk phosphat ini yaitu mengandung phosphat 14% dan kalsiumnya 30% dan pH 6,5 sampai 7% nah ini dia baik itu pupuk insektisida, pungisida langkah baiknya kita mengikuti anjuran suatu produk yang tertera pada label kemasan nah seperti pupuk ini yang akan kita bahas yaitu pupuk bioposphat nah ini dia pupuk yang mengandung bio mikro organisme nah seperti trichoderma hergianum, aspergillus niger, azubacter dan pseudomonas ini sangat bagus untuk kita aplikasikan untuk tanaman cabai baik itu pupuk susulan dan langkah bagusnya ini kita gunakan yaitu pupuk dasaran nah karena dia mengandung trichoderma hergianum, aspergillus niger, azubacter dan pseudomonas nah jadi pupuk ini teman-teman kita tidak bisa mencampurnya dengan pupuk NPK yang lain nah jadi jangan mencampur dengan NPK yang lain nanti bio mikro organismenya ini kemungkinan tidak akan berfungsi yaitu trichoderma hergianum, aspergillusnya, azubacter dan pseudomonasnya nah jadi oleh sebab itu teman-teman ikutilah anjuran pemakaian yang ada pada pupuk ini nah dimana pupuk ini tidak bisa dicampur dengan NPK yang lain cara pakenya ini yaitu kita tidak bisa menggunakan insektisida, pungisida, pupuk dan yang lain-lain setelah kita aplikasi pupuk bioposphat ini teman-teman ya nah kita menunggu yaitu minimal dua hari nah baru bisa kita aplikasikan baik itu insektisida, pungisida dan pupuk yang lain-lainnya banyaknya saya menggunakan 4 kg bioposphat ini untuk 200 liter air dan dikocorkan 200 ml per lubang tanam oke teman-teman jadi buat teman-teman tetap semangat budidaya apapun itu selamat menikmati selamat menikmati